Saya lanjutkan sekarang ke pertanyaan yang sudah diajukan kepada Pak Mario dari Facebook beliau ya. Saya tampilkan penanya yang pertama. Ini dia, dari Milta Amelia. Salam super Pak Mario, bagaimana untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri saya? Sebab ketika saya berada pada posisi sangat optimis, tiba-tiba teman-teman saya meragukan kemampuan saya. Seketika itu saya berubah menjadi berkecil hati. Super sekali. Mbak Amelia yang baik hatinya, salah satu keindahan dalam sukses. Sukses itu banyak keindahannya. Tapi salah satu keindahan dalam sukses adalah membuktikan yang tadinya diragukan orang lain. Yang memuakkan adalah orang yang tadinya mencemooh kita dan meragukan kemungkinan kita berhasil lalu datang memuji-muji waktu kita sukses. Tetapi kenapa kita menstandarkan kebahagiaan pada baiknya orang? Jadi, abaikan pendapat orang yang tidak mendukung Anda, hormati nasihat orang tua, saudara yang berpihak pada keberhasilan. Semakin orang ragu, semakin Anda harus bersungguh-sungguh membuktikan Anda benar. Kalau Anda benar, dia apa? Salah. Kalau Anda berusaha membuktikan dia salah, Anda tidak sempat membenarkan diri. Berargumentasi dengan orang yang betul-betul bersungguh-sungguh menyalahkan Anda. Jadi, jangan hidup untuk keraguan orang lain. Hiduplah untuk kebahagiaan Anda. Selanjutnya, saya kembalikan ke sahabat super yang sudah hadir di studio Metro TV yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Tri dari Depok. Yang saya mau tanyakan sesuai dengan topik kita malam ini yaitu SAB. Saya mau tanyakan bagaimana supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang asik tapi tidak lebay. Seperti yang Pak Mario bilang, lebay-lebay produktif seperti itu. Terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asik itu lebay. Karena yang sebagu adalah asik. Asik itu lebay. Lebih lebay lagi kalau ada asik begiti. Tapi lebay itu harus. Kita itu harus melebihkan kebaikan. Tuhan Maha Adil. Betul? Tapi Tuhan Anda minta untuk melebihkan keadilan kepada Anda. Buktinya kerjanya kurang minta ditambah rezekinya. Coba. Apa itu? Melebihkan keadilan. So, lebihkah istri siapa? Suami-suami. Kapan terakhir kali Anda puji istri Anda cantik? Kapan terakhir kali? Jarang sekali anak itu ditakar pujiannya oleh orang tua. Sehingga mencari pujian dari temannya yang lebay. Berarti kalau gitu orang tua juga begitu. Mana anakku yang cakep ini? Coba. Bukan lebay dalam kesedihan. Ada tuh orang yang meratapnya lebay. Meratap gitu. Oh di bawah. Pohon Kamboja. Gitu tuh. Menunggu kekasih yang gak perlu lagu tahun berapa itu ya. Nah itu loh. Lebay lah untuk yang baik. Dan itu yang ibu sebut tadi lebay produktif. Ya gitu. Masih ada waktu untuk kebersamaan kami. Tentunya bersama-sama dengan Anda. Sebentar lagi. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Metro TV. Karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Memang the hardest love is a hidden love. Cinta yang paling panas itu cinta yang tersembunyi. Karena bersembunyinya dekat kompor. Terima kasih telah menonton.